Pemerintah Indonesia masih menunggu kepastian izin pemberangkatan jamaah haji 2021 dari Arab Saudi. Namun beredar kabar Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan kembali membuka pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19, namun dengan ketentuan khusus. Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengumumkan pelaksanaan haji 2021 karena sejumlah negara masih dilanda pandemi COVID-19. Berdasarkan akun Twitter Haramain Info, Kementerian Kesehatan Arab Saudi mengumumkan kembali membuka pelaksanaan ibadah haji 1442 Hijriah di tengah pandemi COVID-19. Tahun 2021 kuota jamaah haji dibatasi menjadi 60 ribu jamaah yang berusia 18 hingga 60 tahun. Jemaah calon haji harus dalam kondisi sehat dan tidak boleh memiliki riwayat di rumah sakit dalam 6 bulan terakhir. Aturan pelaksanaan haji 2021 mulai dari Padang Arofa hingga Masjidil Haram. Jemaah harus memastikan seluruh dokumen kesehatan yang diperlukan dilengkapi untuk memverifikasi status dan kondisi kesehatan mereka. Jemaah harus memiliki sertifikat atau dokumen terkait vaksin. Para jemaah akan menjalani screening visual sesuai prosedur dan tindakan pencegahan terkait COVID-19. Informasi akan terus diberikan melalui media sosial, agentur, dan melalui pesan SMS dan lainnya untuk tujuan memberikan edukasi. Titik transportasi yang ditunjuk sedang diatur ke tempat kelompok akan berkumpul sesuai dengan tindakan pencegahan virus corona. Menanti pengumuman resmi pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaran ibadah haji 2021, proses vaksinasi untuk jemaah calon haji terus berlangsung. Data Kementerian Kesehatan per 19 Mei 2021, jemaah calon haji yang sudah divaksin lebih dari 133.360 orang atau sekitar 73 persen dari total jumlah jemaah. Selain vaksinasi, dokumen dan layanan jemaah terus dipersiapkan. Jika dihitung hingga pelaksanaan wukuf di Arova, maka waktunya hanya tersisa kurang dari 60 hari. Tim Liputan melaporkan.